kebersamaan di SMP2 yang ini siapa namanya kesannya di lab ini yang serius yang mau lab ke youtube kan terus kesannya buat teman-teman kalau ditinggalkan ini saat-saat kebersamaan terakhir di SMP2 kan ini dia pesan buat anak laki-laki jangan gitu disini dong cantik pulpen yang paling jauh gimana kesannya perjuangan ke hidup ini penuh perjuangan terus pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina jauh-jauhnya Pak Cikawali kaciamis jauh ya culurnya Pak Isha ketika dulu sama sekarang beda ya beda ya ganteng ya pacar udah berapa? 5 gak boleh ya gak boleh pacaran ya sedang apa? weh sedang kita menuju ke para atlet yang sedang istirahat disini ini Satrio lihat Satrio gimana? diputsa di sepak bola menjadi apa? Alhamdulillah saya menjadi gelandang gelandang ya dan kemarin menjuarai ya ya menjuarai juara satu tuturi tuturi Alhamdulillah dari kelas berapa perwakilan kamu? dari kelas sembilan D oke sahah wali kelas nah Bapak Egun yuk Ais penyerang kita yang mau menggolkan beberapa gol ya gimana perasaannya ketika bola kencang menuju gawang gitu ya Tama Pak sangat menyenangkan bagaikan lembulan tapi ketika menggolkan ke penalti bagaimana perasaannya? saya kalau menjaga gol itu buat Bapak wali kelas saya Bapak Egun oke kita balik ke kita penyerang ini cuma perasaannya menjaga perbatasan supaya bola tidak masuk wah Tama Pak sangat perjuangan yang mantap aduh mantap ya perlu beberapa tenaga ya silahkan aduh separah itu oke sampai jumpa gitu ya oke dadah buat teman-teman yang tidak ada apa pesannya? sering-sering main bareng terakhir dari pesan anak-anak yang sedang nongkrong di lab ini oke nanti ke kelas satu yang łat kita bergi maju dan persepak bolaan ya datis dan persepak bolaan ya datis lebih maju kamu ke persepakそうそう kan bolaan lebih maju lebih maju oke kita tunggu ya Dadah hatu Dadah hatu